Intro Sidang penyelundupan sabu 1,6 ton dengan 4 orang terdakwa berkeluarga negara Taiwan kembali digelar di pengadilan negeri Batam Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi penangkap dari B.A. Cukai Batam dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Chandra dan didampingi oleh Redite dan Yonala Merosa sebagai hakim anggota serta tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sementara keempat orang terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh tim penasehat hukum dan seorang penerjemah Pada saat persidangan, saksi Deki yang dihadirkan JPU mengatakan bahwa penangkapan terhadap keempat orang terdakwa oleh tim gabungan baris krim Mabas Polri dan petugas B.A. Cukai Batam setelah mendapat informasi adanya kapal ikan yang diawak warga negara China bermuatan sabu-sabu akan melintas di perairan Kepulauan Riau Saksi menjelaskan, berdasarkan informasi tersebut tim gabungan langsung menangkap kapal MV Min Lian Yi Yun 61870 peserta para terdakwa selaku ABK di perairan Pulau Pemping, Kota Batam Deki menambahkan, untuk memastikan barang bawaannya, kapal MV Min Lian Yi Yun beserta para terdakwa dibawa ke pelabuhan Sekupang untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh Pada saat diperiksa oleh tim gabungan, ditemukan sebanyak 81 karunggoni warna hijau berisi kristal putih yang diduga sabu-sabu di dalam kapal tersebut Untuk meyakinkan majelis hakim, jaksa penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa bungkusan karunggoni yang digunakan para terdakwa untuk mengemas barang haram tersebut Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim kembali menunda persidangan dan akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda yang sama, yaitu pemeriksaan saksi Tim Liputan Daemon TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau